Intro Selamat pagi Pranitizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi Bagi kita semua Agak lucu sih sebenarnya Kejagung ini Coba kita baca ini Jika ada yang menemukan kasus lain Terkait ya Mendak pasca Tom Lembong Ditetak mentersangka silahkan melapor Ke Kejagung Apakah ini tidak cukup bukti Apakah ini tidak cukup bukti Bukankah mentersangkakan orang itu Sudah cukup bukti Ini kan logikanya kan agak aneh Jadi saya kira bahwa Awal mula dari Tom Lembong ini Kabarnya begitu kan Ada laporan dari masyarakat Ada laporan dari masyarakat bahwa Di peminan dari Tom Lembong 2015-2016 Kabarnya ada yang bermasalah Ya kemudian Kejagung ini Sampai satu tahun memeriksa Begitu kan Dipanggillah Tom Lembong Setelah dipanggil sana sini Begitu kan ya Kenapa sekarang kok jadi tersangka Dan bahkan ya Tidak ada alat bukti Uang yang kemudian bisa masuk ke Apa namanya Yang diterima oleh Tom Lembong Kok jadi tersangka Ini kan aneh disitu Kalau Kejagung mengatakan bahwa Tidak apa Jika ada yang menemukan Kasus lain terkait dengan Mendek ini Apakah Apakah masih belum cukup bukti disitu Itu pertanyaannya Begitu kan ya Sehingga Saya kira Kenapa kok fokus di 2015-2016 Kenapa tidak fokus dari 2017 Ya ke 18 18 19 19 Ke 20 Dari 20 Baru ke Sulhaz Begitu kan Kenapa kok tidak fokus itu Apakah jangan-jangan Kalau tidak ada laporan Di masyarakat Walaupun dia korupsi Misalnya Ya ada dugaan-dugaan korupsi Misalnya Apakah tidak mau ditindak Lucu kan memang negara kita ini Begitu kan ya Jadi saya kira Kalau ada Dugaan-dugaan korupsi Mereka segera bertindak Walaupun tanpa Ada laporan di masyarakat Karena Tom Lembong ini Karena ada laporan di masyarakat 2015-2019 Kabarnya Begitu kan ya Ya masyarakat yang mana Saya tidak tahu Tiba-tiba Ya tiba-tiba Ya dijadikan tersangka Karena kesalahan disitu Ya Padahal ini menurut saya pribadi Kalau ada ya Memberikan regulator Itu kan kesalahan administratif Tidak bisa dijadikan tersangka Kalau ada korupsi Ada fee yang ditetapkan disitu Ya saya apresiasi Luar biasa Kepada kejagung Begitu kan Bukan menersangkakan orang Tiba-tiba Dicari pasalnya Agak-agak lucu Begitu Ya semoga Pak Prabu Bisa lah ya Apa namanya Memberikan Regulasi yang baik Begitu kebijakan-kebijakan yang baik Makanya Dengan adanya seperti Saya hormati kok Kepada proses hukum yang ada Silahkan Siapapun Yang namanya korupsi itu adalah Musuh kita bersama disitu Kan orang-orang kan menganggap Wah ini agak-agak lucu Begitu Coba kita baca komentar-komentar Maksudnya Kasus yang tersengkakan kemarin Apakah tidak cukup bukti Sehingga harus mencari Dan menemukan kasus lain Kalian yang dibayar negara Untuk bekerja Dan punya sumber daya Perangkat hukum Dan untuk mencari bukti Dan kasus lain Kenapa harus lempar Kepada masyarakat Itu pertanyaannya Itu pertanyaannya Dari komentar-komentar Dari netizen Banyak sekali pro dan kontra Ini gimana logikanya Kalau TL Kalau ada yang lain Silahkan melapor ke kejagung Di follow up Apa tidak ada jaminan Karena yang disasar Cuma TL saja Nah makanya Agak aneh juga Begitu kejagung Begitu Kenapa saya katakan aneh Ya Kenapa Kok yang diusut itu Hanya 2015 2016 Begitu kan Selanjutnya Selanjutnya Kenapa tidak di Apa namanya Tidak di Periksa saja Begitu Kalau toh pada akhirnya Berasumsi Harus ada laporan Dari masyarakat Ya salah besar ini Bos Ya kenapa Karena kita itu Apabila kita dibayar oleh rakyat Siapapun disitu Begitu kan Walaupun dia sudah ada korupsi Tanda adukan-dukan korupsi Mereka harus periksa Begitu Tanpa ada laporan orang-orang Atau tanpa ada laporan masyarakat Jangan menunggu laporan masyarakat Masyarakat kan tidak tahu apa-apa Begitu Ya seperti saya Apakah dia ada korupsi atau tidak Kan kita tidak tahu Bos Jadi kan aneh Begitu Masyarakat Indonesia saat ini Ya sebagai masyarakat awam Ya seperti saya Kan tidak tahu Apakah ada kasus atau apa Kan yang tahu disitu adalah Temuan dari BPK Ada temuan dari Gejagung Begitu kan Itu Itu Ya Yang kemudian ya Harus dicari Begitu kan Orang-orang yang kemudian Dugaan-dugannya Jadi salah Kalau semisal hanya 2015-2016 Setidaknya Ya biar adil Ya Pak Prabowo Saya sebagai rakyat kecil Semoga Pak Prabowo menonton Begitu kan ya Coba cek ya Dari 2017 Sampai 2020 Periksa saja Biar masyarakat Tidak mengira bahwa Gejagung itu Dicap sebagai Politisasi Itu baru adil Begitu kan ya Kalau topa dagingnya Tidak diperiksanya Jangan-jangan kejagungnya Yang kemudian harus diperiksa Begitu kan ya Dalam artian bahwa Pak Prabowo harus menjadi Kontrol disitu Begitu Makanya dengan adanya Seperti ini Masyarakat masih Masih menunggu Begitu kan Soal-soal bagaimana Apa namanya Dugaan-dugan korupsi Tapi saya apresiasi Luar biasa Pak Prabowo sudah Dilantik ya Menjadi presiden Tidak sampai Satu bulan saja Orang-orang korupsi Sudah banyak ditemukan Begitu kan ya Ya semoga saja Nanti begitu Di Tom Lembong ini Apakah ada adilan dana Silahkan Diproses secara hukum Begitu kan ya Kalau bisa Ya menjadi efek jerah Kepada siapapun Kejagung benarkan Penyidikan korupsi Imporgula Fokus di periode Tom Lembong Kok kan aneh begitu Coba kita baca Kepala pusat penerangan Hukum dan HAM Kepeskum HAM Ya kejagung Ya Harley Sergar Membenarkan penyidik Yang dilakukan Tim Jaksa Agung Muda Tindak pidana Kosujam Pidus Hanya fokus Di 2015 2016 Kenapa Ya gak tahu Alasannya Begitu kan Karena apa Karena itu Ada laporan Dari masyarakat Kabarnya Ya kalau yang lain Walaupun ada Dugaan korupsi Tidak dilaporkan Di masyarakat Tidak di Apa namanya Tidak diperiksa Kan aneh juga Oleh sebab itu Kata Harley Belum ada kebutuhan Dari tim penyidik Jaksa Agung Untuk memeriksa Mendek Selepas Tom Tidak menjabat Menurut dia Jika ada masyarakat Yang menemukan Kasus lain terkait Mendek Pada 2020 2024 Pihak tertentu Bisa melaporkan Kejagung Nah bisa Begitu kan Jadi Saya kira Tidak perlu Kejagung itu Begitu kan Misalnya Kalau ada laporan Pak ini Di eranya Ini adalah Periksa aja Begitu Itu aja kok repot Begitu kan Jadi artinya apa Artinya Dari Tom Lembong ini Begitu kan Semoga saja Ada kuasa hukumnya Tom Lembong Saya hanya menyampaikan Begini Kepika Kepada pihak Kuasa hukum Tom Lembong Semoga saja Semoga saja Nanti Nanti di periode Selanjutnya 2017 2017 2017 2023 Ini 2024 Ini Begitu kan 2003 Ini Periksa saja Menteri-menteri itu Kebijakannya seperti apa Itu aja Itu aja sebenarnya Artinya apa Artinya bahwa Kebijakan-kebijakan Yang dilakukan Setelah Tom Lembong Apakah sama Kebijakannya disitu Begitu kan Saya hanya minta Menitipkan itu Begitu ya Kalau sama Kebijakannya Kenapa kok Tidak jadi tersangka Kalau tidak sama Misalnya Begitu kan Jadi mungkin ada kesalahan Dari administratif Yang dilakukan oleh Tom Lembong Kan begitu Jadi saya kira Ya inilah Inilah Realitanya Begitu kan Semoga saja Begitu kan Semoga saja Apa namanya Nanti Begitu kan Benar-benar selesai Kalau memang ada dugaan Silahkan Proses secara hukum Kita tetap mendukung Orang-orang yang Kemudian Mendukung terhadap Penegakan hukum Begitu kan Untuk mencari Orang-orang yang korupsi Karena korupsi itu adalah Musuh kita berhasil Siapapun orangnya Begitu Jadi Kita berpikir logis saja Begitu kan Kenapa sekarang Ketika Masyarakat Minta beberkan Apa alasannya Begitu kan Terus kemudian Rinciannya kerugian negara Seperti apa Apa namanya Gejagung masih belum Menjawab itu Nah kan aneh Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Hoda Report Kest Rakyat ini Jangan lupa Di subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya